Hai guys berjumpa lagi dengan aku guys si pembacot enggak berguna guys Aduh soprik kalau bencari guys jangan lupa di subscribe channel kita ini oke guys abang kali ini ada info apa bang dari Amel aduh ah begini guys ya pada video kali ini ada yang membuat kita semakin penasaran guys Aduh makin penasaran jadi guys aku mendapatkan info guys dari sutradara film Nika Artila series guys yaitu Bang Haris Nijam ya Bang Haris Nijam nah jadi di video itu atau di kabar itu guys aku mendapatkan kabar bahwa Amel dan Reza Reza atau Reza ya Reza ya ya itulah kalau salah mohon di maafkan ya jadi Amel dan Reza ini kemungkinan besar akan dipanggil guys di film itu baru guys ya kan jadi gitu guys banyak pihak memang sangat-sangat berharap ya Amel akan menjadi pemeran utama di dalam film Nika Artila series itu dan bahkan guys banyak eh fans dari Nika Artila ada fans fans Amel ya banyak yang berkomentar apabila bukan Amel yang jadi pemeran utama di film itu maka mereka tidak akan mau melihat film itu guys ya kan Apabila sebuah film tidak ada yang melihat itu berarti aku atau label yang menaungi film itu telah gagal membuat film itu guys nah begitu guys jadi gini guys kabarnya guys ya ini tadi aku dapat dari Bang Haris ya Bang Haris Nijam nah ini dia guys ini dia ya ini Bang Haris Nijam ya Nah jadi kata Bang Haris tadi guys kalau saya ini Bang Haris ini produsernya ya guys ya kalau saya sangat berharap kata beliau Amel dan Reza akan bergabung di film Nika itu adalah 75 persen itu maknanya sangat besar maknanya sangat eh Bang Haris ini sangat berharap begitu ya ya mungkin Bang Haris juga merespon kalangan warganet kalangan fans dari Amel dan Nika Artila kan yang mana orang-orang itu atau fans dari keduanya tidak akan menonton film Nika Artila series kalau bukan Amel sebagai pemeran utama nah begitu